Apakah saya gagal menjadi orang Indonesia? Oke, itu semuanya. Ini topik yang saya ingin bahas hari ini. Kenapa muncul ide itu? Kalian akan, misal baru nonton video ini, lihat muka saya dan, iya, lo orang bule itu. Gimana mau jadi orang Indonesia? Tapi, saya ingin angkat topik itu karena ada juga beberapa teman-teman yang pernah menanyakan gimana di Indonesia di awalnya. Saya datang di Indonesia dan jatuh cinta dengan negara ini. Waktu saya datang, jadi sudah jelas dalam kepala saya, saya ingin membangun hidup saya di sini. Sudah saya pernah cerita hal itu. Tetapi, dalam artinya, saya ingin hidup di sini. Saya ingin menjadi orang Indonesia. Itu yang mendorong saya untuk cepat belajar bahasa Indonesia dan belajarnya dengan meniru bahasa teman-teman. Bukan dengan buku. Saya tidak pernah belajar dari buku bahasa Indonesia. Tetapi, saya bahas menjadi orang Indonesia bukan dari segi warga negara di atas keretas. Tetapi, dari kebiasaan. Saya ingin dilihat sebagai orang di sekitar saya sebagai orang Indonesia. itu tentu akan makan waktu. Saya pikir, itu tergantung usaha saya. Tetapi, nanti saya akan berhasil tidak dilihat si bule itu Shani. Tetapi, sebagai Shani, orang Indonesia yang berasal dari Pransis. Dan saya pegang itu kuat sekali. Dan saya berusaha segala itu. Tetapi, di awal, setiap kali keluar, saya lama di Palangka Raya dulu dan di Katingan. Tetap, kalau keluar kan eh bule, eh bule, eh bule. Pasti mengingatkan saya bahwa saya itu berbeda sendiri di tangga orang Indonesia. Dan tersebar, itu bertahun-tahun itu menyakitkan buat saya. Mungkin kalian tidak paham ya. Karena memang di belakang panggilan-panggilan itu tidak ada, apa namanya, niat jahat atau apa ya. Tetapi, buat saya itu mengingatkan saya bahwa saya berbeda dari semua orang di situ. Sedangkan, saya, apa namanya, berusaha keras dari segi kebiasaan hidup, makanan, budaya, bahasa. Saya berusaha keras untuk belajar menyatu dengan masyarakat. Menyatu artinya dalam, saya benar-benar ingin menjadi orang Indonesia, gitu. Tetapi, setiap kali keluar, atau setiap kali berbuka dengan orang lain, setiap kali ketemu orang baru, saya bisa baca di mata orang tersebut bahwa, wajah lihat aku sebagai orang asing, gitu. Ada anak kecil yang takut. Pokoknya, ya saya memang, memang orang bule, kan mau bagaimana, orang barat, kan beda sendiri. Wajah saya tidak bisa rubah, gitu. Tapi mungkin terdengar konyol. Tetapi, benar-benar saya ingin dilihat seperti itu. Karena, saya juga berasal dari satu negara di mana, di Pransis, misalnya di Paris, walaupun saya tidak berasal dari Paris, tapi di kota besar, seperti di Paris, di Pransis. Orang Pransis, ada yang berasal dari Afrika, ada yang berasal dari Asia. Jadi, wajah berbeda-beda. Orang datang kulit hitam, memang walaupun nenek moyangnya orang Afrika, misalnya, ya saya utuh 100% orang Pransis. depan mata saya, yang pasti, ya. Dan memang pada umumnya, seperti itu. Jadi, niat saya waktu itu, karena saya sudah memilih Indonesia, memilih Kalimantan, ingin sekali dilihat seperti itu, sama masyarakat Kalimantan, gitu. dimana saya, atau masyarakat Indonesia, saya, apa namanya, orang Indonesia, yang memang berasal dari Pransis, tapi orang Indonesia. Jadi, saya berusaha keras belajar bahasa Indonesia, sebagus mungkin, logetnya, tidak pernah hilang, memang. Walaupun saya berusaha keras, karena saya sendiri, sakit telinga saya, kalau saya dengar orang Barat, yang pakai bahasa Indonesia, di televisi, misalnya. Tetapi, ya, moga mau, itu memang logetnya, itu seperti itu. Tetapi, saya berusaha untuk hilanginya. Saya berusaha untuk, menggunakan bahasa Indonesia, yang, sedekat mungkin, dengan, kalau ada bunyane, ada anjing saya di sebelah, yang lagi muntah. Maaf. Sorry banget. Pumah, Pumah, labah. Oke. Lebih baik kalian, tidak lihat itu, ya. Dan, balik ke topiknya, saya, ingin, dilihat sebagai orang Indonesia. Tapi, memang tidak, tidak pernah berhasil. dan, Pumah. Oke. Anjing saya, cuci perut. So, balik, ke topik saya. Berat, karena, saya perlu, berapa tahun ya? Bisa dibilang puluhan tahun, itu lebih sepuluh tahun, untuk akhirnya menerima, kenyataan, bahwa saya, sampai kapanpun, akan dilihat, sebagai orang barat. Tidak peduli, berapa lama, saya tinggal di sini. Tidak ada pengaruhnya. Tidak, pengaruh, apakah bahasa Indonesia, saya cukup baik. Karena, itu yang saya mau bilang tadi. saya berusaha keras untuk pakai bahasa Indonesia yang tidak terlalu formal, bahasa Indonesia yang dipakai teman-teman sehari-hari. tapi, tidak ada pengaruh, kalau saya keluar, kalau saya selalu dilihat sebagai, Shani si bule itu. Tapi, akhirnya saya menerima, saya menerima fakta itu, karena yang terpenting, saya diterima dengan baik oleh masyarakat. Tidak begitu penting, saya dilihat sebagai orang Indonesia, yang bahasa dari Perancis, sebagai tok orang bule. tapi, saya butuh waktu untuk, apa namanya, untuk terima hal ini ya. Dan, disitulah pertanyaan saya adalah, apakah saya gagal menjadi orang Indonesia? Walaupun, dari sejak 2012, saya sudah warga negara Indonesia, jadi, di atas kertas, saya bisa bilang, eh, lihat, saya sudah warga negara Indonesia. Tetapi, apakah saya, dilihat sebagai orang Indonesia, oleh masyarakat? Saya bisa jawab tidak. dan sampai kapan pun, tidak akan dilihat sebagai orang Indonesia. Walaupun, saya sudah hidup lebih lama di Indonesia, daripada di barat ya. Saya tidak tahu, apakah saya mesti sedih, atau tidak, karena kenyataan itu, yang pasti, saya sudah, damai dengan diriku sendiri. Kalau saya ke kota, dipanggil, eh, bule, eh, mister. Saya sudah anggap, eh, oke, biasa saja. Walaupun, belum tentu saya jawab ya. Karena, kalau tidak panggil nama, capek juga, itu kalau dimana-mana. Eh, mister, mister. Tapi, apa namanya, eh, tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan lagi. Saya paham bahwa, oke, sampai kapan pun, saya akan dilihat, eh, si bule itu. eh, dan saya rasa, tidak begitu penting. Karena sekali lagi, di belakang, sebutan-sebutan itu, tidak ada, niat jahat. selama saya diterima, itu mungkin yang terbaik. Tetapi, memang, ada sedikit rasa kegagalan, itu, dalam, dalam hati saya. eh, karena dalam kondisi yang ada, masyarakat yang tidak biasa, dengan menerima banyak orang, dari sudut, apa namanya, dari latar belakang, yang berbeda, tidak biasa. jadi, saya akan selalu dilihat, sebagai, Shani si bule. Masalah lagi, itu sebenarnya, dalam bahasa Francis, bule itu, beban. Artinya, beban yang kita harus tarik, di belakang kita, itu karena, sesuatu yang, yang membebani kita. Jadi, di telinganya, itu di awal-awalnya, pada saat itu, eh, bule, eh, bule. Itu kayak, kita merupakan satu beban, untuk Indonesia. Jadi, itu harus, saya, dulu di Palangka Raya, kan di Radio Kalawet, saya pernah, bawa acara, malam hari, segala itu. Dan, saya paling senang, kadang, karena ada pendengar, yang, yang mengirim pesan, yang, yang mengatakan, kenapa kamu, coba bicara seperti, orang barat, gitu. Karena, saya pakai bahasa Indonesia, eh, mungkin bahasa Indonesia, saya cukup baik, untuk orang tersebut, kiranya, saya orang Indonesia, yang, coba meniru orang barat, untuk, biar keren, di Radio. Itu, membuat saya senang, gitu. Kadang, merasa, ya, mungkin, usaha saya, juga ada, ada hasilnya, juga, gitu, membuat, orang-orang seperti itu, tertipu, kalau memang, saya memang orang barat, gitu, mau, mau seperti apa, ya. Jadi, saya akan dijawab, di komen, apakah menurut kalian, saya gagal, menjadi orang Indonesia, karena di sudut pandang masyarakat, saya, sepertinya, tidak akan dilihat seperti itu. Saya penasaran nih, tinggalin komen ya. Oke, thank you banget, dan kita ketemu lagi dalam, video-video berikutnya, mudah, nonjing saya di video berikutnya, tidak akan muntah lagi, ya, sorry, sorry, oke, sampai ketemu.